Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sekolah Rakyat TV Terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia Menyimak jalannya pertandingan di Sekolah Rakyat TV Pertandingan Oke Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lampu lalu lintas pertama Sebenarnya latar belakangnya apa sih pengembangan lampu lalu lintas Nah gambarnya seperti ini Kok ada video Mas Angel ngeliat ini ya video Kadang sekarang diperketat Dalam hal apa? Copyright Ini adalah peristiwa kemacetan dan kekacauan lalu lintas di London London itu Inggris Kota ini Chelsea Markasnya Chelsea Nah ini tahun 1868 Kacau banget lalu lintasnya Waktu itu memang Kendaraannya dokar Tapi Pacau dan sering terjadi Kecelakaan Antar dokar Dengan dokar maupun dokar dengan pit Atau sepeda Sehingga Di rintislah pada tahun itu Nah Tahun 16 1868 maksudnya Oleh bapak yang namanya John P.A.G. Nike Pahlawan Nike itu pahlawan Dark Nike Batman Sehingga beliau memanfaatkan sistem yang sudah ada di Pramuka yaitu Semapur Yang pake kelebit Bendera-bendera itu Tapi sama bapak John P.A.G. Ini orangnya Beliau adalah Apa Manager Dia yang Manager Railway Railway Di biografinya Railway Zaman semono Sudah ada railway Jalur-jalurnya Apa yang dimaksud railway itu Jalur Dari Jalan itu sendiri Saya kurang paham Di penjelasan Apa Biografinya John P.A.G. P.A.G. Naik Bahasanya P.A.G. Kenaik Ini dia Jadi sistemnya Anu Semapurnya Ini nanti naik turun Naik turun Jadi Naik turun Nah Tapi ini Dirasa belum efektif Untuk mengurangi Angka kecelakaan Dari kepadatan Lalu lintas Di Inggris Walaupun Zaman semono Masih perdokaran Beliau adalah Managernya Railway Atau Dalam arti Jalur perlintasannya Boleh jadi Ya Mungkin Boleh Komen-komen Di bawah Bagi Apakah Di sana Sudah ada kereta api Atau Seperti apa Kok disebutnya Manager Railway Yang tahu Boleh Sharing Nah ini Jadi Lampu Lalu lintas Yang pertamanya Masih menggunakan Prinsip Semapur Belum yang Merah Kuning Hijau Belum Tahun 1868 Baru Kemudian Bermula Di tahun 1912 Nah ini Ada Mamas Mamas Usianya 24 tahun Namanya Lester Transworth Wire Beliau adalah Beliau Mas ini adalah Polisi Polisi Desain Like City Itu Tapi di Amerika Utah Di Utah Amerika Beliau Mas-masnya Ini Mengembangkan Nah Lampu Lalu lintas Tapi Desainnya Lampu Masih Dua warna Lampu Atas Bawah Merah Dan Hijau Jadi Mas Buairi Ini Anggota Kepolusian Sain Like Pada Tahun 1912 Like Sain Like Danau Danau Sain Bahasa Inggrisnya Apa Lampu Lampu Ilat Cilacap Susah Desainnya Dua lampu Merah Dan Hijau Lampunya Dua Merah Untuk Berhenti Merah Untuk Berhenti Jai Jau Untuk Jalan Nah Seperti itu Apakah ini efektif Permulaannya Di Berawal Tahun 1912 Alhamdulillah Sudah efektif Tapi Tadat Apinya Setelah Dia Mati Sekitar Delapan Tahun Berjalan Dari 1912 Ke 20 Delapan Tahun Itu Nampaknya Kurang Apa-apa Jadi Maksudnya Kok Semakin Padat Kok Ini Langsung Merah Ke Hijau Hijau Ke Merah Hingga Ada Namanya Garrett Augustus Morgan Dia Mencetuskan Desain Tiga Lampu Yaitu Merah Kuning Hijau Merah Kuning Hijau Dia Mendesain Tiga Lampu Sama Di Amerika Hingga Pada Tahun Ini Mulailah Awal Mula Penggunaan Lampu Lalu Lintas Dengan Tiga Lampu Merah Kuning Hijau Di Langit Yang Biru Nah Seperti Itu Sehingga Merah Untuk Berhenti Kuning Untuk Hati-hati Hijau Untuk Jalan Kalau Di Daerah Saya Merah Berhenti Kuning Untuk Ngebut Wancang Ngebut Hijau Langsung Padahal Kuning Harusnya Kuning Berhenti Itu Kalau Di Daerah Saya Di Antah Berhantah Saya Sekarang Tinggal Di Antah Berhantah Nah Seperti Itu Jadi Ceritanya Jadi Setelah Geret Agustus Morgan Ini Menemukan Tahun 1920 Ini Baru Dipatenkan Haknya Oleh Namanya Institusi Yang Berwenang Di Negara Amerika Serikat Waktu Itu Dipatenkan Itu Tiga Tahun Setelah Yaitu Sekitar Tahun 19 23 Nah Tepatnya Di Tanggal 20 November 19 23 Namun Pada Perkembangannya Hak Cipta Yang Dimiliki Oleh Morgan Ini Dibeli Oleh General Electric Corporation Jadi Akpatan Sebeluar 19 23 Tapi Terus Hak Patannya Dibeli Oleh General Electric Corporation Dengan Harga 40 Ribu US Dollar Waktu 19 23 23 Ke Atas Jadi Saya Pun Tidak Tahu Berapa Kalau Di Rupiahkan Zaman Semono Nah Jadi Intinya Seperti Itu Bermula Dari 1868 Sampai 19 20 Yang Tiga Warna Oleh Garrett Augustus Morgan Mungkin Itu Yang Dapat Saya Bagi Pada Pertemuan Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan